Intro Komisioner KPU Kabupaten Serang, Jinal Mutakin, mengatakan bahwa tahapan pilkada menunggu penatapan calon terpilih. Mengingat di Kabupaten Serang tidak ada gugatan sengketa pilkada. Namun demikian, untuk penatapan harus menunggu nomor register dari Mahkamah Konstitusi. Yang mana KPU RI bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait ada tindakan sekenta untuk Kabupaten Serang. Jika surat balasan sudah diterima maka dapat dilakukan penatapan. Menurutnya, sesuai peraturan MK, paling lambat MK membalas surat atau mengeluarkan nomor register perkara atau buku registrasi perkara konstitusi hingga 18 Januari mendatang. Bila rentang waktu tersebut, penatapan bupati dan wakil bupati terpilih dapat dilaksanakan pertengahan Januari. Kita sedang mempersiapkan penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih ini nanti akan kita laksanakan setelah buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK dari Mahkamah Konstitusi keluar. Ya mungkin di minggu ketiga lah ya, minggu ketiga Januari ini, mungkin di akhir-akhir Januari lah. Tapi tidak terlalu akhir mungkin di sekitar minggu ketiga. Pokoknya segera setelah BRPK dari MK keluar, itu akan segera kita laksanakan agar tidak tertunda-tunda. Karena memang batasan dari peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 hanya diberikan batasan maksimal 5 hari setelah BRPK terbit. Nah, maka itu kita pasti akan laksanakan sebelum 5 hari daripada ketentuan itu. Jadi segera nanti setelah BRPK keluar. Tanggal 18 Januari kalau tidak salah terbitnya BRPK itu. Diketahui hasil rapat pleno terbuka, rekapitulasi, penghitungan pengolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serang, pasangan Ratu Tatut Kasana dan Panjitir Tayasa lebih unggul dari lawannya. Pasangan Tatut Panjitir kini hanya tinggal menunggu pendatapan dan pelatikan menjadi bupati dan wakil bupati definitif untuk 2 periode. Dari Kabupaten Serang, Tim Liputan TRTV melaporkan.